Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami menemani Anda Dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Serangkaian berita aktual Tajam terpercaya Kami sajikan untuk Anda Berikut 3 pilihan berita utama Pada pagi hari ini Banjir yang melanda Aceh Utara Sejak Rabu Siang Tidak hanya menggenangi permukiman Tapi juga sekolah Sehingga harus diliburkan Sejumlah mahasiswa dan relawan Anti kekerasan kembali mendatangi Mapolres Aceh Barat Mempertanyakan penyelidikan Kasus pelecehan anak Ratusan polisi Pamong Praja Dan wilayah Tulhisbah Langsa Menjalani pemeriksaan urin Untuk memastikan mereka bebas narkoba Banjir luapan sungai Krungkeretau yang melanda Kabupaten Aceh Utara Kamis siang berangsur surut Namun sekolah belum dibuka untuk kegiatan belajar Karena masih tergenang Madrasah Sanawiyah Negeri Matangkuli Satu dari sejumlah sekolah yang masih menghentikan Kegiatan belajar mengajar akibat banjir Air yang menggenangi sekolah tidak memungkinkan siswa untuk belajar Selain sekolah, permukiman dan fasilitas umum lainnya juga masih terendam Ketinggian banjir tinggal 30 hingga 50 cm Banjir luapan sungai Krungkeretau dan Krungpirak sudah merendam empat kecamatan Kecamatan Matangkuli dan Kecamatan Pirak Timur Merupakan dua kawasan yang terparah di landa banjir Ketinggian banjir antara 50 hingga 170 cm Sementara di Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Payabakung Hanya sebagian rumah tergenang Ketinggian banjir tidak sampai 1 meter Sehingga warga memilih bertahan di rumahnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara masih mengawasi banjir Petugas juga mengantisipasi peningkatan debit air sungai Akibat intensitas hujan di dataran tinggi Gayu meningkat Penyebabnya itu yang pertama Karena hujan mulai sore kemarin sampai malam hari Sehingga air sungai Kurung Keretau dan Kurung Pirak penuh Sehingga airnya meluap ke permukaan badan jalan dan penghukuman masyarakat di empat kecamatan Banjir akibat luapan sungai Kurung Keretau dan Pirak Nyaris menyebabkan kawasan permukiman di empat kecamatan bagai lautan Genangan masih terjadi di sejumlah tempat terutama di jalan antar kecamatan Genangan banjir umumnya sudah surut Namun di beberapa kawasan genangan masih lebih dari setengah meter Permukiman Gampung Hagu, kecamatan Matangkuli Salah satu kawasan yang masih parah tergenang Meskipun tergenang warga masih bertahan di rumahnya Hanya sebagian saja yang mengungsi Mereka memilih bertahan untuk menjaga harta benda Tanaman padi, sawah? Sawah baru satu kali panen Ini rencana tiga kali lagi Baru sedikit diambil Usia tanaman padi sendiri? Sudah panen Baru bulan yang berdana Baru sekali panen Dan rencana dua kali lagi panen lagi Ini kita lihat ini masih naik BPPD Aceh Utara meminta warga tetap waspada Karena intensitas hujan masih tinggi Kondisi cuaca di Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya masih mendung Sehingga berpeluang turun hujan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Banjir yang sempat merendam permukiman di empat kecamatan di Kabupaten Aceh Utara berangsur-surut Warga mulai membersihkan rumah Namun mereka belum bermalam akibat air masih menggenangi rumah Korban banjir di Gampung Hagu, Kecamatan Matangkuli Mulai membersihkan rumah mereka Meskipun masih ada genangan Mereka memanfaatkan genangan menyingkirkan lumpur yang terbawa banjir Para korban banjir tidak menunggu banjir surut total untuk membersihkan rumahnya Apalagi kawasan ini menjadi langganan banjir sejak tahun 1985 Terutama pada musim hujan Kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai kerap didera banjir Mereka pun hanya bisa pasrah Muhammad Taib, salah satu korban banjir, mulai membersihkan rumahnya Seraya berharap air cepat surut Namun cuaca yang masih mendung dikhawatirkan sungai kembali meluap Dan menggenangi rumah mereka Jadi, apa kalau hari ini memang sudah suruh kan Tapi kalau kita lihat cuacanya di daerah Penamriah Mungkin retang lagi Ini sampai Januari nanti baru terakhir banjir Kalau sungai Kertau ini ya Sebelumnya banjir melanda Aceh Utara sejak Rabu pagi Akibat intensitas hujan di dataran tinggi Gayo Air hujan mengalir ke sungai Kurung Kertau Hingga meluap dan menggenangi empat kecamatan Banjir kali ini merupakan keempat kalinya dalam sebulan terakhir Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Polres Aceh Singkil kembali membuka gerai vaksinasi gratis Bagi warga Aceh Singkil Kali ini peserta akan diikutkan dalam undian paket umroh gratis Bagi yang beruntung Vaksinasi ini diikuti oleh warga yang belum mendapatkan vaksin dosis 1 Ataupun dosis 2 Vaksinasi digelar oleh Polres Aceh Singkil Dengan menggandeng sejumlah tenaga vaksinator Vaksinasi digerai Polres Aceh Singkil Menargetkan 200 orang Menjalani vaksinasi setiap harinya Kapolres Aceh Singkil AKBPI Inmaryudi Helman Mengatakan Vaksinasi dilakukan sebagai upaya Mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok Di kabupaten tersebut Meski disediakan paket undian tetapi warga mengaku menjalani program vaksinasi Karena ingin mendapatkan kekebalan serta mendukung program pemerintah Diharapkan peserta vaksinasi di Aceh Singkil bisa terus bertambah setiap harinya Agar bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19 Tiket undian umbroh gratis dijadwalkan akan diundi dan diumumkan pada 30 November mendatang Polda Aceh menyediakan 30 tiket umbroh gratis Bagi 30 peserta vaksinasi Yang beruntung dari seluruh Polres di Provinsi Aceh Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Markas Polres Aceh Barat kembali di demo mahasiswa dan relawan perempuan Demo kali ini merupakan aksi ketiga mereka setelah dua kali unjuk rasa belum ada kemajuan Pengunjuk rasa yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli anak atau gempa Mendesak polisi menyelidiki kasus pelecehan terhadap anak yang dilapor sejak Agustus 2021 lalu Polisi dinilai lamban menyelidiki kasus pelecehan seksual Yang menimpa remaja perempuan berusia 14 tahun di Kecamatan Arongan Lambalik Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Aceh Barat sejak Agustus 2021 Namun hingga kini belum jelas penanganannya Saat berada di depan Mapolres Aceh Barat masa hanya dapat berorasi bergantian tanpa dibenarkan masuk ke Mapolres Padahal mereka juga ingin bertemu unit PPA yang dinilai tidak memihak korban Para pendemo meminta aparat penegak hukum juga tidak menutupi kasus yang melibatkan polisi Karena diduga memeras korban saat membuat laporan polisi Serta poluan mengintimidasi korban saat pemeriksaan Koordinator pengunjuk rasa Alfarabi Harli mengatakan pihak kepolisian terkesan melindungi pelaku Karena sudah tiga bulan kasus tersebut belum ada titik terangnya Hari ini kami cuma menuntun ingin mempertanyakan sejauh mana kejelasan terhadap IPTK pelaku Terus kami juga mempertanyakan sejauh mana indah tekas Polres terhadap poluan yang mengintimidasi terhadap korban Dan kami juga mempertanyakan sejauh mana indah tekas Polres terhadap polsek yang meminta uang 2 juta terhadap ayah perbaan Dan kami juga mempertanyakan sejauh mana sudah kasus pengukulan terhadap masyaksi oleh umum Sabo PP kemarin Sementara itu waka Polres Aceh Barat Kompol Asaputra yang menyambangi pendemo meminta mereka bersabar Karena kasus tersebut masih diselidiki Untuk poluan sudah kita periksa sudah minta diterangkan oleh kasih propam Udah kita periksa tinggal nanti dilaksanakan sidang KKI Termasuk dengan umum juga yang diarungan Kita akan proses dan kita minta keterangan Unjuk rasa dikawal ketat polisi Masa membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari waka Polres Aceh Barat Sebelumnya para mahasiswa dan aktivis perempuan berunjuk rasa ke kantor Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DP2A Aceh Barat Bahkan mereka sempat bentrok dengan petugas Satpol PP dan wilayatul Hisbah WH Aceh Barat saat masuk ke dalam kantor Video bentrokan Satpol PP dan WH Aceh Barat sempat viral di media sosial Sementara anggota Satpol PP yang terlibat bentrokan dipecat Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung Kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Banjir yang melanda Aceh Utara sejak Rabu Siang tidak hanya menggenangi permukiman Tapi juga sekolah sehingga harus diliburkan Sejumlah mahasiswa dan relawan anti kekerasan kembali mendatangi Mapolres Aceh Barat Mempertanyakan penyelidikan kasus pelecehan anak Ratusan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Langsa Menjalani pemeriksaan urin untuk memastikan mereka bebas narkoba Seorang kurir narkoba ditangkap polisi Sementara satu lainnya masih diburu Keduanya diduga terkait kepemilikan 6 kg sabu-sabu Secara fisik tersangka M alias Apacut nyaris tidak ada perawakan atau penampilan sebagai seorang kurir narkoba Tapi siapa sangka polisi membuktikan jika pria 55 tahun ini menjadi kurir narkoba Polisi pun menyita barang bukti 6 kg narkoba dari M Narkoba jenis sabu ditemukan dalam sebuah gubuk di Desa Keringlingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara Sejumlah paket sabu-sabu siap edar pun didapati petugas saat menggeledah tempat M menyimpan barang terlarang ini Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal menjelaskan penangkapan berawal dari laporan masyarakat Yang mencurigai keberadaan sebuah gubuk yang dijadikan tempat transaksi narkoba Setelah diselidiki, polisi pun menggeledah gubuk tersebut Berawal dari informasi tersebut, anggota melakukan politik secara mendalam Dan mendapatkan informasi yang sudah A1, baik pelaku maupun barang bukti Kemudian pada tanggal 11, hari Kamis 11 November Anggota melakukan penerbangan hukum penindakan ke lokasi tersebut Dari pemeriksaan sementara, M hanya menyimpan narkoba Dan menerima upah 5 juta rupiah per kilogram Polisi masih memburu es pelaku lainnya yang menjadi buronan Akibat perbuatannya, tersangka M dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup Atau 20 tahun kurungan penjara Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Sedikitnya 500 anggota satuan Polisi Pamung Praja dan wilayatul Hisbah Satpol PPWH Langsa menjalani tes urin Tes urin ini untuk menepis tudingan banyaknya abdi negara ini terlibat penyalahgunaan narkoba Para polisi Pamung Praja dan WH berkumpul di gedung Cakradonya, Kota Langsa Mereka tengah menunggu giliran menjalani tes urin Yang digelar BNN Kota Langsa, Kamis Satu persatu anggota Satpol PP dan WH menyerahkan urin kepada petugas Urin mereka akan diperiksa untuk memastikan anggota Satpol PP dan WH Tidak terlibat penyalahgunaan narkotika Kepala Kesbang Pol Kota Langsa, Agus Salim, mengatakan pemeriksaan urin ini Untuk menepis tudingan penyalahgunaan narkoba Yang dikaitkan dengan anggota Satpol PP dan WH Parahnya kegiatan penggunaan narkoba Di kalangan ASN dan anggota Satpol PP di Kota Langsa yang hari ini Kalau terbukti, kalau memang sudah berkali-kali Mungkin akan diambil sikap oleh wali Kota Langsa Sebagai mana aturan yang berlaku Anggota Satpol PP dan WH yang terbukti menggunakan narkotika Akan ditindak, bahkan dipecat Inisiatif pemerintah Kota Langsa pun mendapat dukungan dari BNN Kota Langsa Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan mereka Memberantas narkoba di kalangan ASN Dan pegawai kontrak pemerintahan Kota Langsa Pemeriksaan urin akan berlangsung selama beberapa hari ke depan Hasil pemeriksaan urin langsung dilaporkan ke wali Kota Langsa Maimun Zir melaporkan dari Kota Langsa Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Segera memiliki perguruan tinggi Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat Tekad ini mengemuka pada orasi ilmiah Saat pelantikan Majelis Pengurus Wilayah MPW ICMI Aceh Yang berlangsung di gedung AAC Dayan Daud Bandar Aceh Kamis Siang Potensi Cendikiawan yang dimiliki ICMI sangat memungkinkan ICMI Aceh untuk memiliki perguruan tinggi Keberadaan lembaga pendidikan tinggi adalah sebuah kenisjayaan para intelektual muslim Agar dapat membantu masyarakat dan pemerintah memajukan pendidikan Harapan agar ICMI Aceh memiliki perguruan tinggi disampaikan oleh Sekretaris Umum MPP ICMI Mohamad Jafar Hafsa saat melantik pengurus ICMI Aceh periode 2021-2026 di gedung AAC Dayan Daud Kamis Mohamad Jafar Hafsa dalam sambutannya mengatakan Keberadaan perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk kontribusi Yang dapat diberikan ICMI kepada masyarakat Hal ini sangat sesuai dengan tujuan pendirian ICMI Agar bermanfaat bagi bangsa dan negara Musyawara wilayah ke-7 ICMI Orwil Aceh digelar Agustus 2021 lalu Samsul Rizal terpilih menjadi ketua ICMI Aceh Samsul Rizal menggantikan Farid Wajadi Ibrahim yang meninggal dunia 14 Agustus lalu Sejumlah program kerja telah disiapkan pengurus ICMI Aceh ke depan Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak Mengedukasi masyarakat terhadap berbagai aspek Dan rencana mendirikan perguruan tinggi Kita sudah susun program-program yang sangat penting Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen yaitu Bagaimana ICMI ini hadir di masyarakat Jadi mengedukasi masyarakat Memberikan motivasi kepada masyarakat Tadi kerjasama dengan stakeholder masyarakat Melinta daerah Memberikan yang terbaik Apa yang harus dilakukan Dengan berkumpulnya para cendikiawan di seluruh Aceh ini Apa yang mereka bisa melihat Bagaimana pembangunan Aceh Bagaimana bisa mesejahterakan masyarakat Aceh Pelantikan pengurus ICMI Aceh berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Usai pelantikan dilanjutkan dengan orasi ilmiah dan diskusi Yang bertema membangun sumber daya insani bermartabat menuju Indonesia Emas 2045 Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!